Sudara hari ini 26 Desember, tepat 19 tahun tsunami di Aceh. Warga memperingati tsunami dengan lantunan zikir dan doa sekaligus memitigasi bencana alam serupa. Lantunan zikir dan doa menggema dari Masjid Baitur Rahman, Banda Aceh. Warga berkumpul untuk memperingati 19 tahun peristiwa tsunami Aceh yang terjadi 26 Desember 2004 silam. Tidak hanya itu, pemerintah Provinsi Aceh turut memberi santunan bagi 19 anak yatim. Bencana ini bisa terjadi kapan saja ya, bisa malam hari, siang hari. Hari ini yang penting masyarakat itu harus siap, harus siap menghadapi bencana dalam bentuk apapun. Bagi warga, peringatan ini merupakan wujud doa bersama untuk mereka yang menjadi korban. Di satu sisi, menjadi pengingat bahwa bencana alam apapun perlu dimitigasi. Untuk diberikan edukasi tentang mitigasi bencana ini, jadi ketika ada bencana yang tidak kita inginkan akan terjadi, jadi kita masyarakat di Aceh ini lebih tangkap. Tsunami dasyat di Aceh tahun 2004 lalu dimulai dari gempa bermagnitudo 9,3. Ombak setinggi 30 meter lebih menghantam pesisir Aceh dan permukiman warga. Tim Liputan, Kompas TV